Setelah dua hewan ternak sapi terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Sarolangun pada beberapa waktu lalu, kini sebanyak tujuh ekor sapi kembali terdeteksi terserang penyakit PMK. Dulmu'in, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sarolangun menuturkan, akan memutus sementara kegiatan jual beli sapi dari luar daerah guna mengantisipasi penyakit tersebut. Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak jenis sapi di Sarolangun terbilang cepat. Sebelumnya, dua sapi terdeteksi PMK pada beberapa waktu lalu, dan saat ini di Kecamatan Singkut, tujuh ekor sapi kembali terdeteksi PMK. Dulmu'in, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sarolangun, setelah melalui proses pengecekan bersama dokter hewan, dan membenarkan terdeteksi kembalinya di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, sebanyak tujuh sapi. Dijelaskan Dulmu'in, penyebaran penyakit PMK dapat berdampak dalam radius 10 km pada hewan ternak. Untuk menghindari penyebaran PMK ini, hewan ternak yang terpapar PMK harus langsung dievakuasi dan diisolasi, guna menghindari penyebaran PMK pada hewan ternak lainnya. Indikasi penyakit PMK itu ada tiga, cuman kemarin yang sudah positif dua. Terus sampai hari kemarin tanggal 6, perkembangan terakhir itu tambah lagi ada tujuh ekor yang terindikasi penyakit PMK, yang lagi diperiksaan dokter hewan. Untuk yang lama, yang dua itu, itu sudah dilakukan penyebaran dan sekarang menunjukkan tanda-tanda ternak itu sehat kembali. Untuk ini, apa namanya, sudah diisolasi di situlah, tidak ada keluar-keluar dari tandang situlah. Nah, kalau untuk baik yang keluar maupun masuk, sudah kami stop gitu. Dari beberapa waktu yang lalu, sudah kami sosialisasikan juga melalui sekalian darang, Bapak Wati, di situ di tanda tangan oleh Bapak Sedang. Seagar kernak itu tidak membeli kernak dari luar dan tidak menurun kernak dari dalam luar. Tempat tambah dok, PMK? Kalau kemungkinan itu bisa saja terkambil. Masalahnya dari tempat kejadian lama, yang dua itu, itu radius 10 km itu masih sampai. Jadi, kami lagi mengidentifikasi di jarak radius 10 km itu, apabila nanti terjadi ada tanda-tanda sapi yang satu. Sementara, diperkirakan kasus PMK ini akan bertambah, karena PMK dengan mudah menyebar dalam radius 10 km. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!